Terima kasih Anda masih menyaksikan kompas yang saudara bawah selu kota Cilegon dan Jawa Tengah memastikan lonjakan perolehan suara PSI hanya di penghitungan aplikasi Sirekap. Sementara Menko Polukam Hadi Cahyanto menyebutkan tudingan ini harus dibuktikan. Bawah selu kota Cilegon, Banten memastikan dari hasil rekapitulasi manual tak ada perbedaan perolehan suara untuk PSI di TPS 04 bulakan. Bawah selu mengaku telah menindaklanjuti soal dugaan penggelembungan suara PSI. Hal ini disebabkan data pada aplikasi Sirekap yang tidak akurat dalam membaca formulir C hasil plano sehingga data penghitungan suara pada TPS 04 sebanyak 69 suara bukan suara PSI melainkan suara tidak sah. Suara PSI sendiri terhitung di TPS tersebut hanya satu suara. Bawah selu kota Cilegon memastikan rekapitulasi suara berjenjang secara manual yang dilakukan dari tingkat kecamatan hingga tingkat kota telah selesai dilakukan. Penggelembungan perolehan suara PSI yang viral tersebut terdapat pada sistem Sirekap yang mana ketidakakuratan pembacaan C hasil plano. C hasil plano sehingga yang seharusnya pada TPS 04 itu suara yang diperoleh satu namun pembacaan di Sirekap itu mendapat 69. Nah dalam proses itu kami pengawas pemilu secara melekat menghadiri setiap rekapitulasi dari tingkat kecamatan hingga tingkat kota dan tidak ditemukan hal yang diberitakan itu penggelembungan suara. Nah itu sudah sesuai ya sudah sesuai hasil C planonya yang dengan Sirekap itu sudah disesuaikan disekonisasi. Lonjakan suara PSI juga terjadi di dua lokasi TPS di Jawa Tengah yakni di Kabupaten Sukaharjo dan Kabupaten Purworejo. Bahwa sel Jawa Tengah menyebut lonjakan suara terjadi karena kesalahan pembacaan input data pada aplikasi Sirekap. Lonjakan suara PSI ini terjadi di dua lokasi yakni di TPS 009 Desa Geneng Kabupaten Sukaharjo. Di mana hasil yang seharusnya diperoleh adalah 5 suara namun dalam aplikasi Sirekap terbaca menjadi 40 suara. Sedang di TPS 02 Desa Kroyo Kabupaten Purworejo hasil yang seharusnya diperoleh adalah 0 suara atau kosong namun di dalam aplikasi terbaca menjadi 48 suara. Sebelumnya, bawah sel Jawa Tengah mendapatkan laporan keberatan saksi adanya anomali hasil rekapitulasi data di aplikasi Sirekap yang tidak sama dengan hasil yang ada di form C1 hasil dan form C plano. Dua lokasi di Purworejo dan di Sukaharjo ya, di mana suara PSI mengalami katakanlah lonjakan atau perubahan yang sangat besar. Namun setelah kami telusuri memang suara yang besar itu diperoleh dari hasil perhitungan aplikasi Sirekap ya, dari hasil penghitungan secara manual atau real con ini, ternyata sesungguhnya semua terkoreksi. Jadi, kalau dikatakan ini lonjakan, sesungguhnya itu hanya terjadi pada aplikasi Sirekap. Menko Polhukam Hadi Cahyanto menyebut, tudingan mengenai dugaan adanya penggelemungan suara Partai Solidaritas Indonesia baru bersifat spekulasi. Saat bersilaturahmi dengan pengurus Majelis Ulama Indonesia kemarin, ia menyarankan agama syarikat tetap memantau hasil resmi menghitungan suara di KPU. Pantuan dari Kemenko Polhukam, kemudian kita juga akan menunggu pengumuman tanggal 20 Maret nanti. Apabila ada permasalahan seketa pemilu, ya, disalurkan melalui Tawaslu, dan MK. Ini adalah sejati hukum. Semuanya kita pandang secara hukum dan kondisi sampai. Ya, kan kita lihat nanti hasil dari KPU aja ya. Ya, kan ini ya, spekulasi dulu dan berita-berita itu juga ya. Kita dengar, kita lihat nanti hasilnya dari KPU. Sebelum anomali suara PSI besutan Kaisang Pangarep, yang juga putra Presiden Jokowi Dodo, aplikasi serakap juga sebelumnya memicu kontroversi dalam perhitungan suara pilpres. KPU menyebut, terdapat 154.541 TPS yang mengalami kesalahan pembacaan namun telah diperbaiki. Tim Liputan, Kompas TV Kita akan sapa, Jones Kompas TV, Niputu Trisnanda yang saat ini berada di gedung KPU RI Jakarta. Putu, berdasarkan informasi adanya dugaan bahwa diagram perolehan suara sementara atau real crown di KPU ini, baik pilik ataupun pilpres ini hilang. Apa sebenarnya apa yang terjadi, Putu? Selamat siang, Juno dan juga saudara sampai dengan saat ini memang kalau kita lihat bagaimana situs si rekap dari KPU RI ini memang tidak menunjukkan diagram ataupun juga data tertentu, karena memang ada kebijakan dari KPU yang karena beberapa waktu ini situs si rekap ini selalu menimbulkan perdebatan publik begitu ya akan hasil C1 yang tidak sesuai dengan hasil pemindaian yang kemudian dihitung ataupun juga dijadikan dalam satu grafik diagram proses hasil penghitungan suara sehingga kebijakan dari KPU adalah tidak lagi menunjukkan diagram, tidak menunjukkan hal-hal tersebut tetapi lebih menunjukkan ataupun juga masyarakat ini hanya bisa mengakses hasil C1 plano yang kemudian ini sudah dianggap lebih firm perhitungannya karena ini merupakan data yang sudah dihitung oleh PPK atau Panitia Penyelenggara yang kemudian nantinya akan dilampirkan dalam formulir D yang juga nanti akan dihitung pada proses rekapitulasi suara di tingkat nasional sampai dengan saat ini memang belum ada pernyataan lebih resmi lagi yang terbaru karena pernyataan tersebut merupakan pernyataan dari anggota dari KPU RI idam yang kemarin sempat ditemui oleh rekan-rekan pers begitu ya kami masih menanti apakah pada hari ini nanti akan ada perubahan lagi ini masih kita nantikan dan Juno untuk sekedar informasi sampai dengan hari ini memang untuk di hari Rabu sendiri KPU RI ini tidak menyelenggarakan rapat pleno penghitungan ataupun rekapitulasi suara di tingkat nasional karena kalau kita lihat dari 128 PPLN atau pemilih luar negeri pemilih luar negeri ini sudah direkapitulasi tinggal satu lagi Kuala Lumpur nanti yang akan menyelenggarakan pemungutan suara ulang atau PSU pada tanggal 9 dan juga 10 Maret 2024 sementara untuk di tingkat dalam negeri sendiri karena memang masih dalam proses penghitungan di tingkat provinsi jadi tadi saya sempat mencoba mengkonfirmasi kepada pihak komisioner dari KPU RI targetnya pada tanggal 11 Maret 2024 ini penghitungan atau rekapitulasi suara di tingkat dari provinsi naik ke nasional dalam negeri ya ini akan kembali dimulai karena sampai dengan saat ini yang untuk provinsi dari 38 baru 2 yang dinyatakan selesai proses penghitungannya ya ini ada Kalimantan Tengah atau Kalteng dan juga selesai yang sudah siap begitu ya untuk dilakukan rekapitulasi di tingkat nasional sementara 36 lainnya ini masih belum karena masih ada perdebatan juga di tingkat provinsi ada saksi yang tidak mau menandatangani hasil kemudian juga ada beberapa PPK yang memicu perdebatan begitu sehingga proses penghitungannya ini diulang kembali supaya nanti saksi-saksi baik itu dari calon presiden pasangan calon presiden dan juga wakil presiden ataupun juga di tingkat legislatif dan DPD ini semuanya setuju sehingga bisa naik ke tingkat nasional sementara untuk PPLN sendiri dari 127 negara begitu ya pemilih luar negeri yang sudah dilakukan rekapitulasi dari tanggal 28 Februari sampai dengan 4 Maret 2024 ini hasilnya memang Prabowo Gibran unggul kalau lihat dari proses penghitungan suara yang selesai pada tanggal 4 Maret 2024 di mana Prabowo Gibran total mendapatkan 421.605 suara sementara Anies Muhaimin mendapatkan 120.085 suara dan Ganjar Mahfud ini mendapatkan 117.351 suara jadi kita masih menantikan nanti di tanggal 11 bagaimana hasil penghitungan tingkat nasional untuk pemilih di dalam negeri harapannya tentu tidak ada kecurangan begitu pun juga terbuka seperti juga himbawan dari KPU Pusat kepada KPU Daerah yang meminta atau menyarankan agar proses penghitungan di tingkat provinsi ini juga bisa dilakukan secara live begitu ya disiarkan secara live jadi masyarakat ini juga bisa memantau mengikuti, mengawal agar tidak ada kecurangan apalagi ada kecurigaan penggelembungan suara untuk salah satu partai ataupun juga pasangan calon Terima kasih atas laporan lengkap Anda Jurnalist Kompas TV ini Putu Trisnanda dari Gedung KPU RI Jakarta